Ya baik Yantraman dan juga Saudara, fokus dari pemain timnas Indonesia dalam melawan Arab Saudi adalah lebih ke fokus untuk berlatih dalam melawan pertandingan nanti malam yaitu melawan Arab Saudi. Ketimbang harus memikirkan seperti apa kekalahan ketika melawan Jepang beberapa waktu lalu yaitu 0-4. Mengapa Yantraman? Karena masih ada beberapa target yang harus, yang mesti dikejar oleh pemain timnas Indonesia Saudara. Nah kalau menurut pelatih timnas Indonesia Sintayong ini bilang bahwa targetnya di babak kualifikasi zona Asia adalah 3 poin seperti itu. Mengapa? Karena akibat kalah bertanding melawan Jepang beberapa waktu yang lalu timnas Indonesia ini berada di dasar klasemen grup C yaitu berada di koleksi 3 poin. Poinnya ini masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Australia, Arab Saudi dan juga Cina serta 2 poin dari Bahrain seperti itu Yantraman. Nah selain itu timnas Indonesia ini juga menerima kabar buruk yaitu 2 pemain timnas Indonesia yaitu Kevin Dix dan juga Max Hilgers. Ini juga absen dalam pertandingan melawan Arab Saudi kali ini Saudara. Nah kita tahu bahwa kemarin ketika permainan timnas Indonesia melawan Jepang, ini Kevin Dix mengalami cedera. Sehingga ia absen dalam melakukan pertandingan melawan Arab Saudi pada nanti malam nanti Saudara. Sehingga kemudian ini dengan absennya kedua pemain naturalisasi yaitu Kevin Dix dan juga Max Hilgers. Maka saat ini pemain yang berada di back tengah untuk timnas Indonesia ini menyesalkan Jay Itzes, Rizky Rido, Justin Hopner, Jordi Ahmad dan juga Muhammad Ferrari Saudara. Sehingga ini yang juga menjadi tantangan yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Dan saat ini fokus mereka adalah lebih fokus untuk berlatih ketimbang harus memikirkan seperti apa pertandingan kemarin ketika melawan Jepang. Seperti itu. Nah dengan segala tekanan yang ada yang diterima oleh timnas Indonesia karena mengalami kekalahan dalam dua pertandingan berturut-turut termasuk kemarin melawan Jepang. Ini tentu dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong sangat berharap agar Indonesia, agar supporter Indonesia ini tetap terus mendukung skuad Garuda dalam pertandingan kali ini. Bisa Anda lihat suasana di belakang saya, ini masih ada beberapa masyarakat yang tidak menurunkan semangat mereka untuk tetap terus semangat mau menonton pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Nah rencananya kemungkinan akan ada antrean panjang di Plaza Utara Gelora Bungkaru pada pukul 3 sore. Bahkan ada juga yang saat ini sudah mulai mengantri seperti itu. Nah nanti kita akan tunggu bersama akan seperti apa pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi masih sekitar kurang dari 7 jam lagi namun sudah banyak supporter timnas Indonesia yang datang ke GBK Jakarta. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Gracia Adur atas laporan langsung dari kawasan Gelora Bungkarno, Jakarta.